Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya kongkong-kongkong seperti ini doang dan di video podcast kali ini mungkin saya ingin membahas kenapa hype pada sebuah game zaman sekarang itu lebih pendek dari hype zaman dulu gitu ya jadi kalau kalian main juga sih di No Crisis gitu ya di No Crisis 1 dan 2 itu di No Crisis 1 dan 2 itu release-nya itu tahun 2000an ya kalau gak salah dan saat 2007 itu saya masih main dan itu gamenya masih seru banget gitu ya saya kalau udah tamat mainin, tamat, mainin lagi walaupun dulu gak pernah tamat gitu ya dulu gak pernah tamat dan saat tamat itu saya pas SMP ya kalau gak salah dan kenapa kalau dibahas kenapa game zaman dulu itu lebih lama hype-nya daripada zaman sekarang adalah karena ke satu game zaman dulu itu lebih sulit menurut saya jujur lebih sulit gitu ya apalagi di No Crisis 1 kalau kalian tahu nih ya puzzle-nya bisa sampai bego lu ya main di No Crisis 1 kalau kalian gak pake internet loh itu bener-bener kalian memang bener-bener pinter gitu ya kalau gak pake internet sama sekali dan yang kedua adalah sekarang zamannya adalah zaman internet kalau kalian nge-stuck, kalau kalian istilahnya apa ya jadi kalian gak bisa maju per-request-nya itu kalian bukanya mikir, kalian malah buka internet, buka youtube dan udah liat world through dan kalian bisa jalan lagi gitu ya dan itu adalah yang membuat hype sebuah game itu adalah menjadi lebih pendek dan lebih ancur gitu ya menurut saya dan hype-nya ini ancurnya juga karena youtube sendiri juga yang saya maksud disini adalah yang bikin video gameplay gitu ya atau mungkin video let's play gitu tapi kalau untuk video let's play ya gak apa-apa gitu ya jadi main tamat gak apa-apa tapi yang jadi masalahnya ini adalah yang speedrun gitu jadi yang speedrunnya ini misalnya contohnya Sekiro nih misalnya udah 3 jam tamat gitu kan itu kan game istilahnya game apa ya Sekiro itu kan masterpiece gitu kan tapi 3 jam itu tamat walaupun ya istilahnya apa ya mungkin orangnya ini jadi ah udah main udah gitu jadi gak ada sensasi untuk menjalankan gamenya itu sambil santai gitu sambil jalan-jalan nah kenapa GTA San Andreas kenapa feel-nya tuh jadi istilahnya apa ya jadi hype-nya tuh lama banget gitu udah tamat mainin lagi tamat mainin lagi ya karena ya gamenya kan sambil santai jalan-jalan gitu kan sambil santai-santai gitu kan walaupun gak ada misi gitu kan dan kalau kalian misalnya bosen sama misinya kalian bisa jalan-jalan gitu sama kayak The Witcher 3 gitu kalau kalian bosen sama misinya kalian bisa hunting walaupun kalian kayaknya gak akan bosen sih ya sama misinya The Witcher 3 dan itulah kenapa game zaman sekarang itu hype-nya jadi lebih rendah gitu ya jadi lebih cepat gitu ya dan kalau kalian tahu juga harga gamenya tuh jadi cepat turunnya gitu ya dan coba aja kalau misalnya game zaman sekarang itu puzzle-nya tuh lebih susah gitu ya dan istilahnya apa ya kalau game zaman sekarang itu kayak cuman ngikutin panah tebas beres gitu kan ngebunuh orang dan ngikutin panah tebas beres gitu kan berbeda dengan game yang zaman dulu yang lebih susah gitu ya puzzle-nya lebih susah dan tidak ada cluenya kalau kalian tahu juga game di noktasi 1 dan 2 kalau kalian gak dengerin audionya kalau kalian gak ngerti bahasanya gitu guys yaudah itu kalian nge-stuck aja dan itu yang terjadi pada saya saat saya masih kecil gitu ya nge-stuck aja gitu kalian gak bisa maju dan gak bisa ngapa-ngapain gitu dan menurut saya itu adalah sesuatu yang bagus banget gitu gak kayak cuman game zaman sekarang kan cuman disuruh kesini ngikutin panah ada objektifnya apa disuruh nembak disuruh ngebunuh dan sebagainya udah beres gitu kan dan itu menurut saya kayak kok gini gitu ya gamenya jadi agak kurang juga gitu dan kenapa itulah kenapa game zaman dulu tuh kok berasanya tuh kayak lebih bagus kenapa game zaman dulu tuh rasanya kayak lebih fun gitu ya karena berbeda aja sih ya zamannya karena zaman sekarang udah zamannya internet juga kalau lu nge-stuck yaudah gitu ya nge-stuck tinggal buka youtube beres gitu kan udah gak nge-stuck lagi dan ada juga sih yang lucu waktu itu saya melihat review dari Darksiders 3 kalau kalian tau juga itu game dari THQ Nordic ya jadi itu adalah game hack and slash dan saya suka gamenya dan itu puzzle-nya menurut saya lumayan 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 susah gitu ya tapi walaupun gak susah di No Crisis 1 lu kalau di No Crisis 1 gak pake internet lu berarti udah pinter banget deh lu udah game sense-nya tuh udah jalan mungkin ya 200% gitu ya game sense-nya dan saya melihat metakritiknya dan ada yang ngasih dari GameSpot kalau gak salah gak tau apa sih ya dari website-nya yang mereviewnya memberikan skornya game Darksiders 3 ini adalah skornya itu adalah 60 dari 100 ya jadi 60 dari 100 ini adalah atau mungkin 6 dari 10 dan ada yang prosnya itu kalau gak salah prosnya itu jadi pros ini adalah pro ya pro dan kontra-nya jadi pronya itu adalah gamenya bagus dan sebagainya gambarnya gak terlalu bagus juga dan untuk consnya itu adalah puzzle-nya terlalu susah ya dan itu menurut saya Darksiders 3 justru yang bikin saya suka sama gamenya yang bikin saya cinta sama gamenya adalah puzzle-nya puzzle-nya itu istilahnya puzzle-nya itu sederhana puzzle-nya sederhana tapi susah gitu jadi puzzle-nya itu tidak terpikirkan terpikirkan itu harus mikir gitu kan kadang-kadang lama dan kalau kalian mungkin lihat podcast yang sebelum-sebelumnya itu memang puzzle-nya itu gak mudah gitu puzzle-nya itu agak lumayan susah gitu jadi mungkin walaupun gak susah di No Crisis 1 tapi ya masih lumayan gitu jadi masih ada apa ya jadi gairah untuk bermain gamenya itu masih ada gitu kan berbeda dengan game yang kayak cuma tembak-tembakan doang gitu kan terus ada objektif tembak-objektif tembak jadi menurut saya bosen gitu kalau kayak gitu dan kalau kalian tahu juga sih ya God of War 1, 2 gitu ya yang di PS2 kenapa saya suka banget dan mungkin adalah God of War favorit saya secara cerita dan secara keseluruhan tetap God of War 1 saya masih lebih suka karena puzzle-nya dan challenge-nya itu bagus banget dan walaupun kalau saya udah namatin ya pasti saya udah tahu gitu kan puzzle-nya kayak gimana tapi saat pertama kali saya main gitu oh itu puzzle-nya bagus banget gitu ya God of War 1 dan 2 dan kalau God of War 4 atau mungkin yang di PS4 ini makin sini tuh makin mudah gitu makin gak ada puzzle-nya dan mungkin God of War yang lain nanti mungkin ada puzzle-nya dan ada juga sih God of War 4 yang puzzle-nya cuma gak sesusah God of War 1 gitu ya dan yang saya sukanya itu dari game zaman dulu itu ya itu gak ada yang namanya objektif gitu atau mungkin kita harus kemana-kemana kita gak ditentuin harus kemana jadi kita harus mikir sendiri gitu ya itulah kenapa saya lebih suka game zaman dulu dan memang itu kalian lebih kerasa main daripada kalian cuma ngikutin panah doang gitu kalian cuma ngikutin objektif doang gitu menurut saya gitu aja sih kenapa game zaman dulu tuh lebih bagus gitu dan RE2 sih kenapa saya lebih merasanya tuh kayak game zaman dulu gitu kok saya kayak semangat banget gitu ya RE2 itu karena puzzle-nya ada lumayan gitu ya puzzle-nya lumayan bagus juga RE2 walaupun ada objektifnya kalau gak salah sih ada ya jadi saya saranin objektifnya ya hapus aja deh gitu karena ya memang untuk main game itu menurut saya memang harus kayak gitu memang harus gak ada objektifnya ya dan tapi kalau gitu ya anak-anak gimana ya itu dia sih ya ya mungkin mereka yang targetingnya untuk anak-anak gitu yang kayak objektif-objektif kayak gitu cuman walaupun gak semuanya ya yang objektif itu jelek kayak begitu dan ngikutin panah itu jelek gak semuanya ya dan saya sih kalau ditawarin game zaman dulu atau game zaman sekarang kayaknya saya lebih suka game zaman dulu dan kalau misalnya mau di remake remake aja saya lebih setuju remake daripada game yang makin gak jelas kayak zaman sekarang gitu kan kayak semuanya battle royale gitu kan makin gak jelas semua gamenya dan saya menunggu Dino Crisis sih yang di remake Dino Crisis 1 dan 2 dan kalau bisa nih ya kalau Capcom atau mungkin ada orang Capcom yang mendengarkan video podcast kali ini semoga aja Dino Crisis 1 itu menjadi puzzle-nya lebih susah kalau bisa lebih gila lagi saya menunggu gitu saya gak akan pakai internet saya gak akan pakai Youtube gitu untuk menamatkan gamenya gitu ya semoga aja lebih susah lebih gila lagi ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya terima kasih yang sudah mendengarkan dan ya bye-bye selamat menikmati